Spanyol berhasil menjadi yang terbaik di Euro U21 2019 setelah mengalahkan Jerman di partai final. Dan berikut ini, adalah perjalanan Spanyol di Euro U21 2019. Di Euro U21 2019 yang diselenggarakan di Italia dan San Marino, Spanyol tergabung di grup A bersama Italia, Polandia, dan Belgia. Pertandingan pertama Spanyol adalah melawan Italia. Pada pertandingan itu, Spanyol unggul lebih dulu lewat Dani Ceballos menit 9. Italia yang tertinggal kemudian bangkit dan mencetak 3 gol lewat Federico Ciesa menit 36 dan menit 64 serta Lorenzo Pellegrini menit 82 melalui titik penalti. Spanyol yang berbalik tertinggal kemudian gagal mengejar ketertinggalan sehingga Spanyol kalah dengan skor 1-3. Pertandingan kedua Spanyol adalah melawan Belgia. Pada pertandingan itu, Spanyol unggul lebih dulu lewat Dani Olmo menit 7. Belgia yang tertinggal kemudian berhasil mencetak gol penyama lewat Sebastian Bornau menit 24. Setelah itu, Spanyol mencetak 1 gol di menit akhir pertandingan yaitu lewat Pablo Fornals menit 89 sekaligus membuat Spanyol menang dengan skor 2-1. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Spanyol di babak penyisihan grup adalah melawan Polandia. Pada pertandingan itu, Spanyol menang dengan skor 5-0. Gol dari Spanyol dicetak oleh Pablo Fornals menit 17, Miguel Oyarzabal menit 35, Fabian Ruiz menit 39, Dani Ceballos menit 71 dan Borja Mayoral menit 90. Dengan hasil 2 kali menang dan 1 kali kalah, Spanyol memiliki nilai yang sama dengan Italia dan Polandia. Namun, berdasarkan aturan yang berlaku di turnamen itu, menempatkan Spanyol di posisi pertama grup A dan lolos ke babak semifinal. Di babak semifinal, Spanyol berhadapan dengan Perancis. Pada pertandingan itu, Perancis unggul lebih dulu lewat Philippe Mateta menit 16 melalui titik penalti. Spanyol yang tertinggal kemudian bangkit dan mencetak 4 gol lewat Marc Roca menit 28, Miguel Oyarzabal menit 45-5 melalui titik penalti, Dani Olmo menit 47, dan Borja Mayoral menit 67. Perancis yang berbalik tertinggal kemudian gagal mengejar ketertinggalan sehingga Spanyol menang dengan skor 4-1 dan lolos ke partai final. Di partai final, Spanyol berhadapan dengan Jerman. Pada pertandingan itu, Spanyol unggul 2 gol lebih dulu lewat Fabian Ruiz menit 7 dan Dani Olmo menit 69. Jerman yang tertinggal kemudian berusaha mengejar ketertinggalan namun, hanya mampu mencetak 1 gol saja lewat Nadiem Amiri menit 88 sehingga Spanyol memenangkan pertandingan itu dengan skor 2-1 dan menjadi juara Euro U21 2019. Terima kasih telah menonton!